Gunung Krakatau Sejak letusan terbesarnya, yaitu pada tahun 1883 Kejadian itu bermula saat erupsi Gunung Krakatau pada bulan Mei Kemudian intensitasnya bertambah pada tanggal 26 Agustus Dan mencapai puncaknya pada tanggal 27 Agustus tahun 1883 Saat itu, dahsyatnya letusan Gunung Krakatau menewaskan sekitar 36.000 jiwa Bencana alam tersebut menjadi letusan gunung berapi yang sangat mengerikan sepanjang sejarah Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris Yang juga merupakan penulis nasional geografik mengatakan bahwa Ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras Dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantakan dalam sejarah manusia modern Suara letusan itu bahkan terdengar sampai di Ellis Springs, Australia Dan pulau Rodriguez dekat Afrika Yang berjarak sekitar 4.653 km dari Gunung Krakatau Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakan di Hiroshima dan Nagasaki Pada akhir Perang Dunia II Menurut para peneliti di University of North Dakota Ledakan Krakatau bersama ledakan Gunung Tambora pada tahun 1815 Mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index atau yang disingkat VEI terbesar dalam sejarah modern The Guinness Book of Records mencatat Ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat terekam dalam sejarah Ledakan Krakatau juga menimbulkan bencana lain Yaitu tsunami Tsunami naik setinggi hingga kira-kira 40-41 meter Yang kemudian menghancurkan desa-desa dan semua yang berada di pesisir pantai Tsunami naik setinggi hingga kira-kira 40-41 meter Keesokan harinya setelah ledakan Krakatau itu sampai beberapa hari kemudian Penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii Pantai Barat Amerika Tengah dan semenanjung Arab yang jauhnya sekitar 7.000 kilometer Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 kilometer kubik Semburan debu vulkanisnya mencapai sekitar 80 kilometer Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera Bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru Letusan Krakatau juga menyebabkan perubahan iklim global Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York Pola cuaca pun tak beraturan selama bertahun-tahun Dan suhu tidak pernah normal hingga tahun 1888 Atau sekitar 5 tahun setelah letusan gunung Krakatau Setelah meletusnya gunung Krakatau Muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau Gunung anak Krakatau menjadi salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia saat ini Beberapa kali gunung anak Krakatau menunjukkan aktivitasnya Yang tentunya berdampak pada fenomena alam Yang terjadi di sekitar gunung anak Krakatau tersebut Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah letusan gunung Krakatau Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah tersebut Maaf maaf apabila ada salah kata Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!